Kreatif dan seni channel Kreatif dan seni channel Kreatif dan seni channel Jadi kita bisa membesarkan Bass, Mid, High dan Volume Kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan ya Nah disini saya sudah menyiapkan dari tune control yang akan saya pakai Yang model seperti ini kawan-kawan Ini adalah tune control pasif ya kawan-kawan ya Jadi tidak perlu menggunakan tegangan input power lagi ya kawan-kawan ya Jadi tidak perlu menyuplai tegangan lagi Atau menambahkan baterai atau tegangan yang lain-lain Ini tinggal dipasangkan ke in-out-nya saja Sudah bisa terkoneksi ya kawan-kawan ya Jadi untuk memasangnya kalian simak di video ini Oke untuk memasangnya kita Disini sudah saya lengkapi MP3L amplifier-nya ya kawan-kawan ya Kita abaikan dulu Kita ke arah sini Nah untuk memasangnya Disini tertera ada in-out pastinya kawan-kawan ya Nah disini ada RL-in Nah yang disini RL-out Ini artinya yang mengarah ke bagian modul MP3 yang bagian ini Dan in itu dari soketnya mic Seperti biasa ya kawan-kawan ya Nah untuk memasangkan karena disini Untuk tune control yang saya miliki ini adalah yang stereo ya Kebetulan saya hanya memiliki yang stereo Jadi untuk mic-nya sendiri dia mono kawan-kawan Oke yang mono Jadi saya akan mengajak kalian untuk Menambahkan sesuatu disini kawan-kawan Kita akan menambahkan resistor ya kawan-kawan ya Disini saya menggunakan resistor yang ukuran 330 ya Jadi yang ini saya satukan Disini kawan-kawan Lalu saya pasang di bagian ini L dan R Untuk groundnya disini Oke untuk LR-nya disini Oke saya akan sambung dulu ya Supaya menyikat waktu Oke kawan-kawan ini sudah terpasang Kanan dan kiri in dan out ya kawan-kawannya Kita lihat ya in dan out sudah terpasang Dan sekarang kita akan menghubungkan dari soketnya ini dulu ya Yang in ya kawan-kawannya Ini in-nya disini Oke untuk memasangnya Kalian perhatikan di PCB dari input ya Konektor input Disini ada ground Ground dan musik Ground dan musik Kita hubungkan yang dua ini saja ya Yang M-Dat ini kita abaikan dulu Oke Jadi yang tengah itu adalah mic-in Jadi mic-in-nya di tengah ya Dan ground-nya atau ground di pinggir Yang tengah ini adalah mic-in Oke berarti yang ini adalah L dan R-nya Dan yang ini adalah ground-nya Ya sekarang kita pasang kawan-kawan Oke yang pertama kita pasang di ground dulu Biar gampang ya kawan-kawan ya Terserah kalian bisa pasang di LR-nya juga dulu Gak masalah Oke setelah di ground terpasang Sekarang kita lanjut ke L dan R Oke Terpasang seperti ini Dan yang kabel lepas ini adalah nanti untuk Mic M-Dat-nya tadi ya kawan-kawan ya Nah sekarang kita ambil kabel yang ke arah modul Kita perhatikan di bagian jalur mic-nya Pastikan tidak terbalik ya pemasangannya Kalau terbalik dia nanti tidak bisa bekerja dengan baik ya kawan-kawan ya Oke kita perhatikan di sini Nah M-Dat paling kiri Ground paling kanan Di tengahnya itu adalah in Oke yang ini ya Ini sudah saya potong Yang M-Dat-nya saya kasih panjang Oke seperti ini Ini in Ini ground Ini ground Ini LR Oke ingat ya Yang sampai kebalik Antara in dan out Ini yang ke bagian ini Socket Dari Apa namanya Mic ya Dan yang ini Yang out Yang out dari arah Langsung ke modul Sekarang kita pasang Ingat jangan sampai terbalik Apabila terbalik dia tidak akan bekerja Dengan baik jangan dikacau jadinya Oke lalu kita pasang L dan R Oke kawan-kawan sudah terpasang Dan sisanya ada 2 kabel Kita sambungkan langsung ya Ini kita sambungkan langsung Kita solder aja ya Oke Nah setelah tersolder Biar aman Kita tambahkan isolasi Oke Disini saya memiliki isolasi bakar Namun saya harus melepaskan Oke kawan-kawan Ini sudah selesai Saya pasang Dan sudah dilengkapi dengan isolasi bakar Jadi supaya tidak ada konslet Apabila tidak sengaja terpercik ke sini Dan ini sudah selesai ya Untuk cara pemasangannya Dan sekarang Kita tinggal coba ya kawan-kawan Apakah berfungsi atau tidak Kita harus mencobanya Dan sekarang kita konekkan ke bagian amplifier Dan ini Ini ke bagian in Innya modul ya Antena Oke yang bagian pinggir sini Oke Dan ini ke bagian Tegangan Baterai Supply Oke Sudah terhubung Sebelum dikonekkan ke baterai Atau PLN Kita harus pastikan Pemasangannya sudah benar Dan hasilnya seperti ini kawan-kawan Nah Biar ya Oke Ini tidak bisa terbalikkan Yaudah kita balikkan seperti ini ya kawan-kawan Pas Mantap Sekarang kita akan hubungkan ke baterai Oke kawan-kawan Ini baterai Dan sekarang kita hubungkan ke Supply Ke kabel ya Oke Terhubung ya kawan-kawan ya Sudah menyambung Ini speaker-nya Oke saya mundurkan di kamera Supaya lebih jelas Oke dan sekarang kita Konekkan Ini ya Disini saya menggunakan Mic wireless saya Volume kita kecilkan dulu ya kawan-kawan Sudah kecil Kita on kan Oke sudah on Dan sekarang kita On kan mic Tidak ada Perubahan Kita naikkan volume Oke sudah terdengar Oke saya akan coba Test ya Cek Oke Dia Mantap Oke Kita dengar kawan-kawan Saya kecilkan lagi ya Satu dua Satu Cek Cek Oke Volume disini sudah mati Lalu saya naikkan Angkat Angkat volume Oke Nah kelebihannya Kita disini bisa mengatur Dari Apa namanya Bass ya Bass Middle Sama treble Oke disini sudah ada Tercerai ya tulisannya Bass Oke disini saya ada lagi Seperti ini kawan-kawan Oke disini untuk volume Treble Middle Dan bass Oke Kelebihannya seperti itu Modelnya Kita menggunakan Seperti kurang lebihnya Kita menggunakan Mixer ya kawan-kawan ya Jadi untuk Suara vokal kita bisa atur sendiri Apabila suara kalian terlalu ngebas Kalian bisa turunkan suara bassnya Kita coba sekarang kawan-kawan Oke Ini bassnya full Sekarang saya kurangkan bassnya Oke ada perubahan ya kawan-kawan Kalian kalau mau mendengar kalian bisa pakai headset ya Biar terdengar jelas ya perubahannya Halo halo Saya naikkan bassnya C C Test Oke Test Nah Midalnya kita akan turunkan 1 C Nah Kalau mental diturunkan dia lebih kecil ya suaranya ya 1 2 1 C C Dan kita ada treble Kita turunkan lagi 1 1 1 C C Nah suaranya seperti ini Terdengar Perbedaannya ya kawan-kawan ya Dan kita turunkan bassnya juga 1 2 1 1 C Test Test Sedul Pagi kita besarkan volume disini Sedul C C C Sedul Sedul Oke Ini tanpa pengaturan treble Middle dan bass Jadi ini suaranya Apabila kita tambahkan bass Sedul Sedul C Test Oke Oke Suara kita jadi lebih Enak ya Kalau saya sendiri Saya lebih Suka dominan bass ya kawan-kawan Karena suara saya agak melengking Oke Sedul Kita kejutan volume Sedul C Oke kita naikkan treble Treble sama middle Sedul 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 C Terbesar middle Oke Oke Nah Modennya seperti itu ya kawan-kawan ya Disini Maaf kawan-kawan Terputus Oke Disini kita akan coba untuk menurunkan eho nya dulu ya kawan-kawan Karena terlalu tinggi kita turunkan menjadi sebelas aja ya Seri 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 C Test Seri Oke Oke Untuk Eh Sudah cukup Kawan-kawan Kita perlukan lagi Oke C Test Oke Kawan-kawan Itu cara Menambahkan potensiul Menambahkan tune control Menambahkan tune control Itu cara menambahkan tune control pada jalur mic Di modul mp3 player terbaru ya Inilah yang terbaru Sudah lengkap dengan mic ya kawan-kawannya Jadi Mic kalian bisa diatur Untuk polumo yang pertama Lalu ke treble Middle dan bassnya Itu cocok sekali ya Untuk kalian suaranya melengking Kalian bisa turunkan Middle dan treble Apabila suara kalian terlalu mebas Kalian turunkan suara polumo bassnya Jadi bisa diatur sesuai ke inginan kalian Oke tidak menonton Hanya polumo ya kawan-kawannya Kebanyakan Kalau suaranya terlalu melengking Ya seperti itu ya kawan-kawannya Susah Jadi Lebih bagusnya Ya menambahkan tune control ya kawan-kawannya Jadi kurang lebih Kita seperti memakai Mixer Jadi seperti di mixer Kita celokkan Kita turunkan suara Vokal Untuk treble Middle Dan naikkan bass Kita turunkan suara